oke pemirsa ini kita udah selesai makan ya tadi saya tak buat video makan kali ini sebab kita makan di tempat yang biasa saja biasa kalau kita pergi pasar pagi tuh kita memang makan disini so sekarang kita nak pergi seperti biasa juga beli barang masakan dan kita balik ke rumah nanti kalau siang sikit kita pergi ini dah panas cetal membahai nol pemirsa oke so mula-mula kita nak buat lo pening dulu salam baju-juan semoga kita semua sehat tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam karan apapun amin hai pemirsa good morning apa kabar kalian semua nah pagi ini tuh kita mau bye oke pemirsa kita mula-mula mau beli buah dulu di tempat biasa juga namanya sudah berlangganan semua biasa-biasa-biasa sayang ini berapa ini 1 kilo 38 sudah habis pun aku buang lah tau sampah ini buah-buah pun agak mahirnya juga pemirsa mahirnya 28 28 lah mana dia punya baku kita tahu berapa sekilu pemirsa ini menggabung nanti dia punya color loh apa nako nanti jangan pegang-pegang itu ini 1 biji 3 ring ini 10.001 pemirsa buah naga oh my goodness ini durian belanda pemirsa buah jus ini mau belas sudah masak ke belum lah ini dragon food kita beli ya nanti kita buat something happen dengan ini dragon food pemirsa jangan pegang aku ini 1 kilo 10 ringgit ya 30.000 rupiah kalau dirupiahin sih ini berapa ini 1 bakul ini ini 2 setengah 2-2 1 biji 2 ringgit sebiji ya 2-2 5 biji 11 5 biji 11 pemirsa jadi ini 5 biji itu 33.000 ya mana bakulnya ya coba ya ini kok apa ini delima nggak mambil dia punya buah kesukaan pemirsa jambut nenas tak ada itu hari ya ada jual itu nenas kecil-kecil itu tadi ke oh surat tabela oh ini bisang pemirsa ayo oke pemirsa ini saya dengan anak saya pergi beli beli barang ini singgah antarkan maduun magis pergi tandas tak keluar-keluar mau beli apapun susah lah jangan aku mari pemirsa kita masuk baru pukul 10 pun udah panasnya sekel kel 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 panas saya nak beli tempe tadi oke pemirsa ini tadi saya cari-cari tempe pemirsa oh ini dia tempenya pemirsa ini tempenya satu bungkus ini 1.20 itu sekitar 3.600an begitu deh pemirsa ini saya beli satu aja cukup sebab ini yang suka saya seorang pemirsa anak dan suami saya itu kurang suka jadi udah satu cukup untuk saya pemirsa terus ini saya beli tahu disini ada tahu soya sama tahu yang begini saja tapi kalau untuk digoreng saya lebih suka tahu ini lah ini satu bungkus ini 3 ringgit tau dalamnya ada 6 10.000 terus saya rasa sudah cukup kot beli sayur-sayuran ini kita beli tadi Senggam kata nak beli sayur apa ini kita beli timun sahaja sebab sayur masih ada lagi di rumah sebenarnya berburu-berburu sayur kami selalu ke kebun-kebun itu untung sekali sih boleh menjimat sebab sekarang sayur pun mahal jadi kita beli timun aja karena cuaca sekarang itu panas makan timun ini memang sesuai lah kita selalu beli timun yang jenis ini karena dia itu macam rasa lebih rangup tau dia galing kalau bahasa indonesianya pemirsa terus karena saya masak itu suka sekali membuat masakan warnanya cantik jadi beli juga cabai merah lah beli dalam 6-7 tangkai macam itu pemirsa ini sebab saya pegang kamera sekali gendong baby jadi biar Senggam yang pilih-pilih sayuran yang kita nak beli hari ini tadi si Madaban sudah tutup saya punya mic jadi gak ada suaranya beberapa video jadi saya terpasar rekod saya punya suara setelah saya mengeditnya saya sedar yang suaranya itu memang tak ada pemirsa ya ini Senggam tengok katanya kita beli bayam sayang tengoklah bayamnya itu saya bilang bawang merah bawang putih macam mana saya cakap semuanya ada tapi pas diangkat bayamkan semua daun-daun gugur lah macam kurang cantik lah bayamnya itu jadi saya bilang saya tak so kita cari bayam di lain kedai lah nanti nak aku nanti sekejap lagi ya nah sini kita beli bayamnya ini agak cantik ikatnya ini 1.20 sen tadi pemirsa bayamnya suami saya dia suka bayam mademun pun suka bayam jadi yaudah karena bayam ini dia memang jenis sayur yang tak boleh simpan dalam peti ais lama jadi kita beli satu ikat saja cukup besok mungkin saya akan masak bayam pula ya kan 1.20 sen ini kedai ini kedai memang depan belakang ini udah langganan kita masuk-masuk aja memang sayur dia orang dulu mula-mula kita nampak lepas itu saya nak beli ini mula-mula saya nak beli kelapa paru tapi saya tengok oh my goodness dia ada jual kerisik jadi yaudah kelapa goreng itu menurut saya yang kita kalau mau masak rendang jadi gak jadi kita beli kelapa paru saya beli kerisik saja ini sebungkusnya 2 ringgit atau sekitar 6.000 rupiah terus saya beli santan fresh juga 2 ringgit sekitar 6.000 rupiah sekali masak cukup agak-agak untuk sekali masak seekor ayam itu cukup lah jadi kita beli lah 1 kerisik 2 ringgit santan fresh pemirsa semuanya 4 ringgit kan dia cakap 2 2 ringgit saja singgah bayar lah semuanya begini kan kalau udah oh my goodness pemirsa oke pemirsa ini kita keluar daripada market tadi sekarang kita menuju ke pasar menjual ayam karena kita mau membeli ayam pemirsa ya ini baru itu ada orang sudah call itu bisa pergi medikal kan sudah call esok risal esok di orang yang awak sakit itu sudah call sudah habis medikal esok dia call mau pergi ambil atau apa dia rampos dia pos kita beli ayam ya pemirsa 31 ringgit itu sekitar 110 ribu ini ayam kampung ya udah awak minta ke buntut ayam buntut ayam oh my god semua orang punya buntut ayam saya ambil tak payah lah 4 cukup cukup saya panggil dunia saya pemirsa mereka sudah menyorok sebab wangi sangat dia cakap ma amin boy mari mari nak pulang gila makan ayam tapi pergi tempat beli ayam kebauan pulang jom pemirsa kita balik lah saya rasa what you want I told you what you want ok pemirsa saya rasa untuk hari ini kita membeli belahnya hanya sampai disini saja kita tak beli banyak sekali pemirsa ini saya nanti mau masa sampai hari anniversary kami hari ini ke 8 tahun sudah kebersamaan saya dengan Singam jadi sedikit perayaan a little party makanya kita beli barang sedikit panasnya awal pagi mau keluar sebab kalau sudah siang oh kasihan anak saya nanti pengsan ada sebenarnya payung di kereta tadi keluar belum panas seperti ini sekarang sudah membahas sekali sangat sangat bahen beli karambu untuk kami ya ini berapa satu dua ringgit cukup lah ini boleh kalau kalau kita mau buat kerja senang sikit tapi rambut banyak sangkut-sangkut ini satu lah boleh satu saja satu coklat itu ya oke pemirsa sudah selesai semua beli kerambut ke kami hairband dia sudah selesai kita balik lari sebelum panas ini membakar kulit kita ini ya karena panas ini kok lain macam ya ini tadi kita beli buah pemirsa buah semua kalau mau hujan eh kalau musim panas memang buah harus diperbanyak makan ya oke pemirsa ini kita udah jalan mau pulang pemirsa so video membeli belah kita itu sampai disini saja ada terima kasih banyak sudah melihat video kami hari ini kita jumpa lagi di video berikutnya bye oh my godness godness godness